Dimana sebuah truk yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM ilegal kemarin meledak saat sedang diservis di Bengkel Pesona Jaya Jalan Lintas, Sumatera, Kecamatan Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan. Seorang pekerja bengkel tewas di tempat dan satu lainnya kritis. Mobil truk diesel yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut minyak mentah secara tiba-tiba meledak saat sedang diservis di Bengkel Pesona Jaya, Jalan Lintas, Sumatera, Kelurahan Joyoboyo, Kecamatan Lubuk, Linggau, Utara, Sumatera Selatan, Kami, Siang. Akibat kejadian ini seorang pekerja bengkel tewas di TKP dan satu orang mengalami luka bakar yang serius di sekujur tubuh dan patah pada kedua kaki dan kini dirawat intensif di RSUD Sobirin. Ledakan keras dari truk modif tersebut membuat bengkel rusak parah. Supir truk melarikan diri hingga sekarang masih dalam pencarian pihak kepolisian. Sedangkan pemilik bengkel sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Kapolres Lubuk, Linggau, AKBP Ariwah Yui Dodo membenarkan bahwa mobil truk tangki modifikasi meledak diduga adanya percikan api pada saat pengelasan tangki yang dilakukan oleh dua karyawan bengkel. Sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia di TKP dan satu orang kritis. Ada perbaikan kendaraan diduga sebagai pengangkut BBM ilegal yang dari MUBA yang hasil olahan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas selalu memberikan garis polisi di lokasi kejadian. Sementara polisi terus memburu sopir truk untuk mendalami aksi pengangkutan minyak yang diduga didapatkan secara ilegal. Dari Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan, Eranis Mawidia memberitakan.